Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang Bagaimana cara install WordPress di aapanel tutorial tutorial saya sebelumnya tentang WordPress untuk instalasinya itu semuanya menggunakan command line install webserver satu persatu mulai dari Apache atau engine X database PHP kemudian konfigurasi webserver membuat database semuanya di command line kali ini kita akan menginstal WordPressnya di centos dan di centosnya ini kita install dulu control panel namanya a panel control panel free ini screenshotnya tampilannya sudah cukup untuk menjalankan website memakai WordPress jadi yang perlu kita siapkan adalah di sini sudah ada VPS droplet di DigitalOcean saya pakai centos 7 untuk testing cukup satu CPU dan 1 GB RAM jadi centosnya masih kosong kalau teman-teman sewanya di tempat lain pastikan centosnya belum diisi sama sekali masih kosong karena kita akan installkan aapanel kemudian untuk domainnya sini saya gunakan subdomain blog.devnext.com jadi di DNS s-recordnya buat dulu record tipenya hostname nya nama domain yang mau digunakan atau subdomainnya kemudian masukkan IP servernya setelah itu kita lanjut ke konfigurasi servernya di sini sudah tadi proses update ini tadi saya jalankan update centos barunya saya update dulu setelah itu kita lanjut instalasi panelnya di bagian bawah nah ini kita pakai yang centos kenapa kita pakai centos karena aapanel ini dikembangkan basisnya di centos 7 menggunakan centos 7 jadi direkomendasikan oleh developernya ini untuk menggunakan centos 7 juga kita copy perintahnya untuk centos terus lalu kita paste enter oke ini kita jawab yes apakah panelnya mau di install di ww directory yes ini directory defaultnya panel panel panelnya mau di aktifkan SSL nya yes oke ini sudah mulai proses download paket dan instalasi paket dasar aapanelnya oke instalasi awal untuk aapanel sudah selesai ini keterangannya successfully ini alamat untuk login dan panelnya username dan passwordnya kemudian kalau menggunakan firewall atau di layanan cloudline yang harus aktif security grupnya pastikan port ini dibuka oke kita login ini tadi prosesnya satu menit untuk instalasi awalnya oke ini saya pakai file host klik advance lalu accept oke kita copy username dan passwordnya login oke 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 tadi itu instalasi dasar aapanelnya sekarang kita memilih eh stack untuk webserver nya mau pakai yang mana bisa pakai basis eh yang engine X atau yang apache disini disini rekomendasikan pakai yang nginx kalau ada yang lebih suka pakai apache pakai yang ini lam disini saya pakai yang lnmp yang nginx 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 1.19 database nya saya pakai mariadb 10.4 kemudian PHP 7.4 lalu ini versi PHP myadmin nya pakai yang baru 5.0 lalu klik one click oke ini proses instalasi paket web server nya sedang dimulai baik proses instalasi eh lemnya nginx mariadb PHP FTP dan PHP myadmin nya sudah selesai ini makan waktu 10 menit ini kita close kemudian kemudian install aplikasi server lain kita bisa cek di appstore oke menu appstore ini yang tadi sudah terinstall kalau mau ditampilkan di dashboard di depan di home aktifkan ini oke untuk instalasi PHP versi lain ini ada nomor-nomor versinya misalnya mau install yang terbaru versi 8 ini di zoom out dulu oke klik install ini kalau mau install versi terbaru tapi disini saya gunakan versi 7.4 aja dulu web server sudah jalan sekarang kita di menu website kita memasukkan nama domain atau subdomain yang mau kita gunakan kita ngehosting domain nya disini kita klik add site tadi namanya blog.devnext.com oke ini kalau pakai domain utama tuliskan juga www nya misalnya tadi devnext.com www.devnext.com jadi perbaris lanjutkan di bawahnya kalau pakai www setelah itu ini deskripsi nya ini root root directory nya dimana kita akan simpan file web nya nanti file ini akan di apa directory ini akan dibaca pertama kali indeks nya ftp disini saya tidak buat ftp database bisa langsung dibuat disini nama database nya tapi saya buat belakangan kita lihat sebentar membuat database dari menu database versi php 74 oke ini yang baru sekarang bisa dicentang apply SSL nya bisa langsung sekalian coba kita jalankan submit tapi disini ada keterangan pastikan sudah menambahkan a record di domain makanya tadi kita lakukan di di awal karena kadang prosesnya lama nambah update a record ini submit oke proses nambah domain tadi sudah selesai kalau kita lihat di konfigurasinya konfigurasi nginx nya yang biasa kita tambahkan manual itu ini konfigurasi server block ini SSL nya tadi sudah aktif kalau disini tadi belum aktif kita install dari sini klik install dan force https memaksa langsung redirect ke https versi php yang digunakan kalau sudah banyak versi php yang terinstall kita ubah versi php nya disini kita uji coba dulu access oke ini bisa di access selanjutnya kita kalau buat database manual dari sini bagaimana klik add database masukkan nama database nya block ini character set nya yang baru sekarang pakai yang ini mb4 ini password nya ini otomatis password nya random lalu submit oke sekarang saya buka 2 saja tab klik route directory ini akan membuka menu files file manager apache apache tidak pakai apa engine x tidak pakai htaccess ini saya hapus ini juga oke delete oke ini kita kita bisa upload file nya file wordpress nya disini ada fitur remote download kita masukkan saja url address untuk installer wordpress nya wordpress wordpress.org menu get wordpress download copy link location masukkan address nya saya mau save sebagai wordpress tadi masih 5.6 versi nya oke nah ini biasanya saya lakukan di command line dengan perintah widget untuk download nya nah ini sudah dilakukan kita extract dulu uncompress uncompress oke ini sudah nah kita mau ini karena tadi document root nya harus ada disini blog devnext.com kita cut aja semua ini pindahkan ke sini folder paste all oke ini tadi sudah kosong isinya ini juga kita bisa hapus nah kalau kita hapus file ini masuknya di ada di recycle bin oke sekarang kita refresh yang ini nah sudah kita lanjut instalasi continue oke ini akan membuat file wp-config .php kalau gagal membuat file nya karena permission kita akan buat manual file nya kita klik let's go ini koneksi database nama database nya tadi adalah blog username nya adalah blog password nya kita copy ini database username password kita copy klik masukkan password submit oke tidak harus membuat file wp-config secara manual kita jalankan run installation oke wordpress karena hanya testing saja tidak usah search engine tidak usah mengindex website ini tapi kalau kita gunakan untuk production kita memang betul-betul pakai lepas saja centangnya ini masih bisa diubah di settingan di dashboard klik install wordpress oke sudah selesai kita login admin 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 oke loading ini berhasil instalasi wordpress nya sudah selesai sekarang sekarang kita uji aksesnya klik postingan hello word oke ini tampil tapi url nya masih yang pakai id sekarang kita setting permalinks nya atau bahasa lainnya rewrite url kita pakai yang post name lalu save oke sekarang kembali ke home kita refresh dulu ini sudah judul article kalau di klik not found berarti butuh settingan di config website server block nginx config disini ada menu url rewrite ini kosong belum ada disini ada template pakai CMS apa kita pakai wordpress oke sudah lalu kita save yang dibutuhkan sebenarnya ini oke kita save oke lalu kita refresh sudah bisa oke itu postingan sudah tidak ada masalah kita uji install install nambah 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 tema ini kan download akan ada modifikasi di apa ada butuh akses di folder kalau settingan manual install manual belum di set aksesnya tidak akan bisa terinstall install install oke ini sepertinya tidak ada masalah jalan prosesnya oke berhasil tidak ada kendala permission folder jadi tidak ada apa kalau biasanya harus ada settingan di izinkan di comment line ini tidak ada masalah tadi yang ini oke sudah aktif coba kita refresh oke sudah jalan juga kalau kita coba yang ini dim details coba activate kita refresh lagi oke tidak ada masalah jadi semuanya sudah terinstall jadi langkah awal tadi siapkan VPS CentOS 7 direkomendasikan walaupun bisa di Ubuntu dan Debian tapi saya selalu kalau yang panel ini pakainya CentOS 7 developernya pakai apa kita ikuti juga kemudian CentOSnya masih kosong setelah membuat VPS nya pastikan sudah setting dulu di tadi di domain Rekord lanjutkan instalasi copy ini saja jalankan sekitar 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 1 menit setelah itu login pastikan ini portnya terbuka lalu install website server nambah website database download wordpress jalankan jangan jangan lupa tadi untuk yang URL rewrite ini sering bermasalah kalau pakai Nginx kalau belum pernah setting kita pasang yang ini oke jadi seperti itu cara instalasi wordpress dengan menggunakan panel di CentOS 7 sekian selamat mencoba selamat